Terima kasih Anda masih bersama kami di Halo Indonesia. Pemirsa pada minggu ke-110 pembangunan Jakarta International Stadium, perkembangannya kini telah mencapai 75 persen. Pemasangan rumput hybrid di stadion utama JIS pun sudah mulai dilakukan. Proyek pembangunan Jakarta International Stadium atau JIS masih terus dilakukan. Berlokasi di Tanjung Priuk, Jakarta Utara, proyek pembangunan JIS telah mencapai 75,2 persen pada minggu ke-110 dan ditargetkan akan rampung pada Desember 2021. JIS adalah stadion terbesar di Asia Tenggara yang memiliki tinggi 85 meter, lebar 258 meter, dan dapat menampung 82 ribu penonton. Saat ini pembangunan JIS sudah mencapai tahap pengerjaan struktur atap dan tribun utama penonton. Sementara itu, pemasangan rumput hybrid yang terdiri dari 95 persen rumput alami dan 5 persen rumput sintetis ini telah dilakukan di stadion utama. JIS akan menjadi stadion pertama di Indonesia yang menggunakan rumput hybrid. Keunggulan rumput hybrid adalah cocok dengan kondisi iklim pesisir, sehingga menjadi pertimbangan utama karena melihat lokasi JIS yang berada tidak jauh dari pesisir pantai Utara Jakarta. Untuk membahas lebih lanjut tentang perkembangan pembangunan JIS yang merupakan stadion terbesar di Asia Tenggara, dan apa yang membedakan stadion JIS dengan stadion lainnya di Indonesia, kita akan berbincang bersama Bapak Ari Wibowo selaku Project Manager Proyek JIS. Selamat pagi Pak Ari. Halo, selamat pagi Mbak. Apa kabar nih Pak Ari? Oh, Alhamdulillah baik dan sehat selalu. Sehat selalu. Pak Ari bisa dijelaskan apa sebenarnya image yang ingin dibangun dari proyek pembangunan JIS ini? Ya, Jakarta Internasional Stadium ini merupakan proyek penugasannya dari IPP ProdKI Jakarta kepada PT Jakarta Propertindo. Sebenarnya pembangunan Jakarta Internasional Stadium ini selalu dengan rencana pembangunan JIS yang sudah ditetapkan oleh IPP ProdKI Jakarta. Jadi PT Jakarta selaku pembangunan dari IPP ProdKI Jakarta ini mewujudkan stadion keren ya, stadion kebanggaan warga Jakarta khususnya menjadi stadion terbaik dengan rakyat internasional. Mungkin saat ini dengan beberapa fitur unggulan dan beberapa fasilitas yang nantinya akan bisa dinikmati oleh warga Jakarta ya di Jakarta Internasional Stadium. Apa fitur unggulan dan juga fasilitas yang mungkin bisa dinikmati oleh warga Ibu Kota Jakarta? Ya, Jakarta Internasional Stadium ini memang memiliki beberapa fitur unggulan dan juga fasilitas ya ini yang mungkin membedakan dengan beberapa stadion khususnya di Indonesia dan bahkan ini di dunia. Karena Jakarta Internasional Stadium ini memiliki atap buka tutup atau retractable roof ini sebenarnya bisa dedicated tidak hanya untuk kegiatan sepak bola saja bisa menyelenggarakan kegiatan lain seperti konser musik, pameran, festival dan juga beberapa kegiatan lainnya. Kemudian yang kedua ini kapasitasnya. Kami memiliki kapasitas sebesar 82.000 tempat duduk. Ini bahkan kapasitas boleh jadi ya ini terbesar ya. Ini di Indonesia dan juga di Asia Tenggara. Mengingat stadion-stadion sepak bola modern yang ada di dunia jarang yang saat ini dibangun dengan kapasitas 80.000 ke atas dan mengerata-rata sekitar 60.000-50.000 seperti itu. Kemudian yang ketiga, tadi juga sudah sempat dibahas diitpan bahwa Jakarta Internasional Stadium ini menggunakan jenis rumput hybrid. Ini pertama kali juga di Indonesia. Sebagaimana kita ketahui bahwa jenis rumput lapangan itu ada yang menggunakan rumput natural atau rumput alami atau rumput sintetis. Nah di Jakarta Internasional Stadium ini menggabungkan kombinasi antara rumput natural dengan rumput sintetis. Inilah yang dinamakan rumput hybrid. Ini juga pertama kali di Indonesia. Kemudian keunggulan yang selanjutnya, bahwa Jakarta Internasional Stadium ini ditargetkan mencapai target untuk sertifikasi green building ya dengan green platinum. Alhamdulillah kami sudah mendapatkan sertifikasi green building ya dalam sertifikasi green building. Karena konsen kami akan bangunan ramah lingkungan, akan berlanjutan ke depannya. Jadi ini bukan sekedar untuk kebanggaan atau kita gagah-gagahkan ya bahwa JIS ini menyandang predikat stadion dengan predikat green building, dengan green platinum. Tapi kami sangat konsen akan bangunan ramah lingkungan dan juga sustainability atau berlanjutan pada saat penguatnya yang akan datang. Yang tak kalah penting Jakarta Internasional Stadium ini dilingkapi dengan fitur-fitur seperti smart stadium, sky fume day, dan juga fasadnya nanti akan menampilkan efek interaktif ya dramatif dari lighting fasad dan juga nantinya kawasan Jakarta Internasional Stadium ini akan terintegrasi dengan sarana angkutan rumah pasar. Pak Ari, yang saya tertarik dengan green building tadi yang konsepnya grid-nya platinum. Nah, apa sih yang didesain sedemikian rupa sehingga ini bisa masuk grid platinum? Ya, jadi dalam perencanaan kami sudah mempersiapkan beberapa faktor-faktor teknis yang kaitannya dengan grid platinum mengingat ini sertifikasi tertinggi dalam kategori bangunan ramah lingkungan. Jadi kami memperhatikan mulai dari pemilihan atau tempat guna lahannya bagaimana lokasi ini memperhatikan area atau area dasar untuk daerah hijaunya, kemudian aksesibilitasnya, bisa dijangkau dengan transportasi umum, dan juga mengakomodir pengguna sepeda ya. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, kami juga concern akan efisiensi dan konservasi energi. Jadi kami untuk bangunan Jakarta Internasional Stadium ini memanfaatkan pencahayaan dan sirkulasi atau penghawaan alami. Ini juga merupakan salah satu faktor penilaian dari green building. Dan juga Jakarta Internasional Stadium ini memanfaatkan sumber energi terbarukan. Nanti di atas atap, untuk metal sheet-nya akan kami pasang sejumlah solar cell untuk menunjang kebutuhan energi. Dan juga yang ketiga, ini juga tidak akan penting, ini kami sangat memperhatikan aspek konservasi air. Artinya dalam penggunaan air, kemudian siklus atau dalam ulang air, dan juga kami menyediakan sejumlah penampung untuk air kejanya. Kemudian yang keempat, nah ini juga sumber dan siklus material ini merupakan salah satu penilaian juga dalam green building. Jadi kami menggunakan material-material yang ramah lingkungan, seperti material prefabrikasi, ini juga kami produksi dari luar, ini seperti material tribun ya, ini kami metodenya pre-cast tribun, jadi tribun ini difabrikasi di luar, kemudian di proyek tinggal diinstalasi, ini sangat penting dalam penggunaan, karena mengurangi limba selama pekerjaan konsumsi ini berlangsung. Kemudian ada dua terakhir nih, yang sangat penting ini terkait dengan kenyamanan di dalam ruang, dan juga manajemen lingkungan tanggungan, bahwa kami juga melakukan pengendalian dari polusi, dari aktivitas kegiatan konstruksi, dan juga nantinya kami sangat memperhatikan untuk pengelolaan sampahnya. Baik. Baik. Mas Ari, terima kasih atas informasinya nih, semoga JIS nanti bisa mencapai target ya, akhir Desember, dan bisa segera dibuka, dan bisa dinikmati, dan menjadi salah satu stadion kebanggaan warga DKI Jakarta. Terima kasih Mas Ari Wibo. Ya. Ya, bersama-sama kita akan menghadirkan informasi menarik dan inspiratif lain, tetap bersama kami di Halon Indonesia. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.